Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi grafik bug atau grafik isu pada PCSX2 ya atau game PS2 atau emulator PS2 lah ya dan kalian juga bisa melihat disini bahwa ini parah banget sih kalian bisa melihat melewati tembok gitu ya through the wall invisible wall dan kalian juga bisa melihat disana ada ikan pari gitu ya ada ikan pari terbang disana dan ini jujur sih ini gak banget gitu apalagi mungkin kalau kalian memang cari jalan gitu ya kalau misalnya lagi cari jalan gitu atau harus kemana ya bingung aja sih kalau kayak gitu dan mungkin ini masih belum terlalu parah ya kalau mungkin kalian bisa melihat kesini nih ke belakang ini parah banget kalian bisa sampai melihat melewati awan gitu ya melewati awan sampai ke bawahnya juga tuh ke bawahnya juga bisa melihat gitu sampai ke inti bumi mungkin ya dan sebenarnya ini ada masalah pada akurasinya gitu ya akurasinya kalian bisa langsung gitu ya ke PCSX2 nya untuk settingnya cuman kalau kalian mau exit dulu kalian bisa exit dulu ya sini kita akan ke konflik disini kita akan ke video dan sini kita akan ke plugin setting dan setelah di plugin setting kalian tunggu aja sampai kebuka dan disini nanti akan ada tulisannya hardware mode settings gitu mungkin kalau kalian pakai Open GL bakal ada ya kalau kalian pakai Direct 3D nah ini Direct 3D 11 gitu pakai software itu nggak akan bisa di sini software juga nggak bisa jadi kalian harus pakai yang hardware ya minimal ada 3D 9 ya atau mungkin 3D 9 gitu Direct X9 mungkin ya maksudnya jadi kalian minimal harus pakai yang 3D 9 yang hardware kalau pakai software nggak bisa disini saya menggunakan Open GL aja gitu ya dan disini untuk yang CRC hack levelnya pastiin kalian default ya atau mungkin yang dalam kurung yang service gitu atau ya mungkin kalau kalian mau pakai minimum terserah sih saya juga nggak tahu bedanya kayak gimana apakah ngaruh di FS nya atau enggak atau mungkin disini kita akan coba aja minimum ya tapi saya sih sebelumnya pakai yang full ya biar akurasi akurasinya full dan akurat banget gitu sini kita akan load state gitu ya yang nol aja gitu dan disini kita akan melihat apakah ah udah 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 ke fix gitu ya untuk 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 apa untuk masalahnya cuman sini agak slow mo gitu karena saya sambil record juga gitu dan masalahnya kalau saya sambil record gitu memang suka slow mo gitu ya untuk di PCSX2 ditambah OBS ini dan kalau kalian memang pengennya akurat banget gitu ya yang akurat banget kalian bisa coba yang full yang tadi gitu ya kalian bisa mungkin exit dulu yang full yang tadi ya tapi saya takutnya kalau PC kalian mungkin low-end gitu atau mungkin mid-end kayak laptop saya takutnya nanti tiba-tiba berkurang gitu untuk FS nya gitu jadi ya saya saranin sih yang full kalau bisa ya cuman kalau FS nya kecil gitu misalnya 30 atau 40 enggak 60 ya saya saranin aja yang minimum aja yang penting ini enggak enggak kayak tadi sih enggak separah tadi gitu cuman disini kita akan ganti aja ke full ya karena saya pakai yang full gitu dan saya juga nggak bisa lihat sih untuk FS nya apakah ngaruh atau enggak kalau nggak dinyalain ya OBS atau nggak sambil rekam karena saya memang kalau dibuka limitnya ini 200 gitu fpsnya ketinggian gitu disini kita akan melihat ke belakangnya sini kita akan buka pintunya dan udah kalian nggak akan melihat sampai menembus inti bumi gitu ya di awannya pun normal gitu dan menurut saya sih lebih playable kalau kalian memang kayak di game-game yang harus interaksi dengan environment kayak misalnya kayak mungkin kalau kalian main God of War gitu ya ada yang kayak misalnya kalian harus kemana itu biasanya ada dikasih api gitu jadi untuk menuntun playernya gitu itu game desainnya kayak gitu cuman kalau kayak tadi gitu lu mau main kayak gimana gitu susah gitu nggak kelihatan gitu cuman ya udahlah intinya gitu gitu doang kalian cukup tinggal akurasinya naikin gitu cuman ini baru saya alami di Shin Megami Tensei 3 saya bermain Persona 4 bermain MGS2 gitu ya walaupun nggak sampai tamat juga MGS2 di PCS2 itu saya nggak mengalami yang namanya invisible wall grafik isu atau ya yang kayak masalah-masalah di grafik itu saya nggak mengalami gitu dan baru di SMT3 aja atau di Shin Megami 3 yang Noctur gitu ya baru di game ini doang gitu entah kenapa mungkin memang ada masalah di gamenya tapi kalian bisa meningkatkan akurasinya gitu ya mungkin kalau PC kalian memang nggak kuat kalian pakai minimum aja kalau agak kuat ya full aja biar lebih bagus juga ini sih kasusnya sama kayak di Zelda ya Zelda Ocarina of time jadi kalau aku kasihnya kalau nggak dinaikin itu itemnya tuh nggak akan muncul tapi ya itu masih playable gitu ya walaupun enggak playable juga sih karena itemnya ya memang berpengaruh gitu vital untuk di Ocarina of time ya cuman ini awalnya tuh enggak banget gitu kalian bisa sampai tembus inti bumi ya ngeliatnya gitu tapi tergantung juga sih kalau kalian game-nya ya tergantung lagi gamenya saya bermain Persona 4 saya bermain game PS2 banyaklah di PCS2 enggak pernah sampai tembus kayak gitu cuman di sini Megami Tensei 3 aja dari jadi cukup segitu doang untuk videonya dan teks coaching bye-bye Ja abone ol Terima kasih.